Mbak Yanti, kita tahu Rafael sudah ditahan oleh KPK, diduga gratifikasi, tapi saya ingin bertanya mengenai ini juga ada keterlibatan artis nih. Bahkan disebut ada 25 artis dan 3 band. Kira-kira apakah pencucian uang ini lazim dilakukan oleh para istilahnya para pejabat makal seperti itu melewat artis atau mungkin juga ada modus-modus baru gitu, Mbak Yanti. Nah, itu beberapa kasus tindak pindahan pencucian uang itu ada yang beberapa melibatkan artis gitu ya. Belum lagi misalnya kejahatan keuangan yang lain seperti illegal investasi itu kan ya. Itu kan afiliaternya juga atau endorse-nya itu juga dari para artis gitu ya. Ya, kalau mereka nanti dibayar atau mereka nanti menerima uang dari seseorang yang ternyata orang itu terlibat korupsi dan uang yang diberikan itu juga hasil korupsi dan mereka patut menduga ya mereka kena itu tindak pindahan pencucian uang. Dan udah beberapa kasusnya seperti ini gitu Mas.